Intro Halo, selamat malam Balik lagi di TikTok Obrolan menarik dan juga inovatif Malah hari ini balik lagi Masih sama Zuhat dan juga Sherlyn Tapi kita gak berdua aja Karena tiba-tiba ada pemain bola Banyak banget orang disini Banyak banget orang disini Ada 4 orang Pria-pria yang siap Di take me out Jadi yang mungkin Tertarik dengan 4 profile Orang-orang disini Bisa nanti DM, nanti kita coba match Kita coba cari jodohnya Tapi kalau gak salah ada 2 yang sudah Dua-duanya belum Boleh 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 Tapi kalau melihat dari outfitnya Ini kece-kece banget Ada hal beda Kalau ditanya berapa sih Harga outfit lo Sesuai dengan tema kita Malam hari ini kita mau bahas Tentang 4 sehat 5 sekena Waduh Tapi kita mau kenalan dulu mungkin ya Sebelum kita jeda untuk iklan Kita kenalan dulu deh Dari yang pake Baju blang-blang ala iqbal Nama saya Otniel Panggilannya Otniel Nama lengkapnya Otniel Otniel Ronaldo Siiii Iyalah Iyalah Lanjut nih yang lagi pake baju keong anti-hapi nih Oke Perkenalkan nama saya Feri Taufik Panggilannya Feri Aca Feri Aca Feri Aca Baik Lanjut Perkenalkan saya Rezki Gurneawan Biasa dipanggil Rezki Rezki Gurneawan Ini pernah juga nih jadi bintang tamu kita nih dulu ya Iya pernah Dulu episode waktu masih ada Host yang lama Iya Host yang lama Tapi sekarang Nostalgia Maksudnya jadi Nggak ada juga ini Kita lanjut sebelahnya Perkenalkan nama saya Ahmad Fahri Biasa dipanggil Fahri Fahri Nah Kita mau kenalan lebih lanjut Kalau tadi kita kenalan namanya aja Nanti kita mau kenalan juga sama Usaha-usahanya Karena mereka ini semuanya punya Apa ya Punya nama toko brandingan sendiri-sendiri Nanti kita kenalan ya Siap? Oke sebelum itu Kita mau kasih jadinya satu buah lagu dulu Untuk temen-temen yang di rumah So jangan gimana-mana Jagadal Ya itu tadi satu buah lagu menemani kita malam hari ini Dan seperti yang tadi udah dibilang kita mau kenalan lebih lanjut lagi ya Sama temen-temen yang ada disini Rame-rame banget ya Udah kayak ODI terogasi ini Takut saya juga Bingung ya Tapi sebelum itu malam hari ini kan temen-temen ini adalah owner dari thrifting gitu ya Iya Oke Sari suka thrifting gak? Suka dong Suka thrifting juga ya? Suka Biasanya jajan dimana nih? Banyak Tau sih biasanya Oh ganti-ganti ya Ganti-ganti Ganti-ganti Oke Sebelum kita kenalan ke thrifting itu apa Terus juga Nama tokonya apa Boleh dispil dong outfitnya gitu Dapet di harga berapa Enggak dari harga dulu dong Dari hotster dulu dong Harusnya dulu Iya ini Ambil looknya look apa kayak gitu Ada inspirasinya atau apa gimana gitu Oke kalau kemarin itu kayak asal milih aja sih kak Oke Karena lagi promo kan Biasa kalau ciwi-ciwi kan sukanya yang promo-promo kan Selalu promo Jadi masalah ambil aja Sekarang itu paling kan harga-harga Ini kalau dari atasan sampai bawahan kira-kira berapa nih? Adalah sampai bawahan Sampai sepatu Kalau sepatu kemarin itu di toko online Itu harganya kemarin 4-5 Kalau rok ini kemarin turut lain itu 15 ribu 15 ribu terus? Benar, kalau baju ini 10 ribu Berarti total-total sampai 100 ribu lah ya Oke Low budget Low budget Kita lanjut nih Kesebelah nih Kalau ini Kalau boleh tahu outfitnya apa aja nih? Kalau ini ragbi Pakainya ragbi yang lengan pendek Berapa tuh harganya tuh biasa kisaran? 150-an 200 ribu lah kita ambil ya 200 ribu Terus Terus Untuk celananya Celananya kargonya? Kalau ini celana kargonya sih Sama sepatunya sepatu Apa tuh adidas apa nih? Adidas special Adidas special Bukan sambal Bukan Sambal Oke Berarti kira-kira Berapa tuh dari atas sampai bawah? 200 ribu, celananya berapa kargonya? Kargonya berapa ya? 500-an 500-an Lebih ada lah 500-an ya Anggapnya 500 Tambah atasan 200 Sepatunya berapa nih? 1 juta 400 400 Berarti berapa tuh hitulin? 700 700 Tambah 400 400 Ya 1 juta 100 Benar sekali 1 juta 100 Semuanya telah ditunggu ya Ya benar-benar 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 Pas Pas Pak Kita kesini lagi nih sebelah Sebelah oke Kalau ini outfitnya berapa nih? Boleh di spill dong? Kalau sepatu Berdiri kali ya? Boleh Bisa gak berdiri kayaknya? Boleh, boleh Potong Coba-coba berdiri Berdiri sih boleh Nah Sepatunya gak kelihatan ya? Boleh gini Ini atasannya Dari atasan sampai bawahan nih Dispil nih Kalau ini workshap dikis Workshap dikis 300 300 Celananya Ini celananya model baggy gitu ya? Iya baggy jeans Baggy jeans Ini short pole South pole 350 350 650 650 Ya 650 Biar nanti gak telat nih hitungan Terus ada scarf, banana 50 ribu 50 ribu 700 Sepatunya 250 250 fans Berarti 950 950 950 Ini kayaknya jaketnya kayak Agak-agak Old-old money gitu ya? Kayak Vintage-vintage gimana gitu? Dari atas ya Jacket ini Arnie Jerman Budi Kalau gak salah itu Tahun 1980 Mungkin reproduksi atau apa gak ngerti Tapi dapat di harga 85 Budi Budi Ini berarti sebenernya punya tentara Amerika gitu? Eh tentara Jerman, sorry Iya tentara Jerman Oke Artinya ini jaket tentara ya? Iya jaket tentara lah Outeran Terus celana Dapet di harga berapa ya? 80-an lah 80 Corduroy 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 Terus sepatu Kelihatan ya? Karena keliatan jauh Pans 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 yang new school 570 570 Berarti kalau di total-total Sekitar 200 Eh 700 700 Lebih 700 T-shirt T-shirtnya apa nih? Oh t-shirtnya ini Beli Waktu ada event Boss Boss Di palangka Anak skateboard Anak skateboard Anak skateboard Yang ini 130 130 Ya total-total 900 900 Wah Yang ini nih Ini yang terakhir Ada lo bokeong nih Iya Ini Long sleeve Carhart Harganya Spell out 250-an 250 Kalau nggak digoreng Kalau nggak digoreng Kalau digoreng ya nggak tahu Bisa naiknya 400 juga bisa kalau digoreng 400 juga bisa kalau digoreng Iya Kebetulan ini Kalau celananya Ini Kebetulan Double knee Carhart juga Carhart juga Carhart juga Ini harganya 1,5 1,5 1,5 Tambah 400 1,6 Sudah Sepatunya Andi Pidi Sepatunya Ini Aduh Nggak tahu lupa Udah lama soalnya Udah lama Kira-kira 100 juta Kira-kira Oh nggak Masih Bisa Iya Iya Masih bisa Bisa sendiri Maksudnya Oh iya Total-total Total-total 100.600.000 Gokil 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 Keren-keren Oh aku Aku lupa ya Terakhir nih Ada jaket terakhir Ini jaket BMW Nggak tahu Dapat di harga 100.000 100.000 Ini kayak bongkar modal sendiri ya Bener sekali Karena barangnya masih dijual juga Oke Sepatunya 100.000 juga 200 Jalanannya dikis Carpenter 300 Oke 500 Sudah Itu aja Kaos Nike Kaosnya Kaosnya 150 Di seller Seller Temen juga Tapi udah gak jualan Berarti sekitar 600 Murah aja Murah aja Kapan lagi dapat barang cakep Duit bisa dicari Tapi murah Tapi yang paling murah Paling murah Susah dilawan Tapi berarti hampir semua disini Barangnya barang thrifting Semua ya Yang dipakai Aku pake thrifting Mas Fahri pake thrifting Bar hotel juga Sherlyn juga pake ya Nah Kita mau bahas dulu nih Ini awal mula yang namanya thrifting itu Dari mana sih Kan sekarang mungkin orang udah banyak pake Tapi mungkin Ada yang gak tau nih thrifting itu artinya apa Terus juga thrifting itu Arahnya kemana sih tujuannya apa Mungkin bisa Dijelaskan nih Mungkin dari Mas Fahri bilang Jangan saya Bawa hati aja deh Bawa hati aja deh Bawa hati aja deh Bawa hati aja deh Jangan pilih aku Jangan pilih aku Kalau aku mungkin Salah satunya aja ya Oke oke Jadi sisanya dilengkapin nih Ya Kalau yang pasti thrifting itu Adalah mungkin Barang yang mungkin udah gak kepake Atau Yang mungkin dibuang orang Mungkin kan Nah itu tuh kalau misalkan thrifting itu Salah satunya itu Fungsinya Untuk mengurangi limbah sih yang pasti Oke Ya Ya Jadi kan karena mungkin masih oke Masih bisa dipake Dan Kenapa enggak gitu kan Supaya mengurangi juga Limah Limah Passion gitu ya Limah passion Ada yang nambahin mungkin dari Mas Reski Atau Mas Peri Atau Mas Fahri Boleh 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 Mungkin trip ya Kan biasa di Terkenal tuh di sosmed itu trip Atau thrifting Kalau trip itu kan Lebih ke Apa ya Itu culture Salah satu culture juga sih Salah satu culture Dimana cari barang Barang bekas khususnya Kayak pakaian Aksesoris Dan lain-lain Gak hanya pakaian yang di badan Tapi yang kayak Misalkan kayak Figura Atau kamera lah Dan sebagainya Itu Adalah trip Termasuk trip Kalau thrifting itu kan Aktivitas untuk mencari barang itu Jadi Seperti itu sih Jadi trip itu enggak Secara batas cuma pakaian aja Enggak Bisa mungkin karena Gucci Atau mungkin Pajang Tas Pokoknya semua barang lah ya Semua barang Yang boleh dibilang Second Sudah gak dipakai lah gitu Tapi banyak kayak Merak-merak yang personal dulu ya Nah Gimana tuh? Seringnya terkenal atau Biasanya mereknya biasa-biasa aja Biasanya mungkin dari Barang yang mereknya terkenal Sama Barang-barang Jaman dulu yang kayak Mungkin Udah gak Udah gak ditemukan lagi Yang memang jaman dulu banget Yang kayak yang Udah dia stok ya Di Toko itu udah Apa sudah Ibarat trend itu udah lewat gitu ya Udah lewat trend Jadi dia gak Selalu disukain pasar Akhirnya gak laku Menumpuk Dijual dengan harga miring Gitu ya Oke Tadi untuk Trifting sendiri Nah Kan mungkin Selin juga Trifting nih Tapi Selin Bajunya baju Yang cewek-cewek Nah Selin kalau Baju thrift itu Nyari yang brandnya dulu kah Kayak tadi Yang tadi bilang Atau melihatnya dari Looksnya dulu Dari looksnya dulu Dari looksnya dulu ya Dari looksnya dulu ya Lainan kalau misalnya Kita lihat dari merek kan Takut gak cocok kan Jadi biar dari Looksnya dulu sih Biasanya laku Jadi milihnya dari Looksnya dulu Tapi berbeda dengan Teman-teman kita Mereka ngambil brandnya dulu Ya tapi Ngomongin Trifting itu Ada yang mungkin Ngambil looksnya Ada yang ngambil brandnya Nah Kalau Misalnya teman-teman Disini kan juga Buka usaha tuh ya Tadi kita belum kenalan sih ya Nama-nama tokonya Belum spill nama tokonya Belum spill nama tokonya Nah Kalau di masing-masing Toko ini Biasanya Apakah punya cirian Barang Itu yang penting Unik Atau punya Gaya sendiri Atau Cari yang brand aja gitu Di Apa di spill dulu nama tokonya gitu Iya sambil spill nama tokonya juga Kalau dari Bang Ferry nih Dari tadi diem terus Misalnya gak bilang Kalau Bang Ferry nih Gak hanya apa nih Milih Milihnya dari Apa Dari brand dulu Atau dari looks dulu Terus nama tokonya nih apa Fokusnya di tokonya ini apa gitu Kalau nama tokonya Itu Freestyle Nama tokonya Freestyle Kalau untuk Barang-barangnya sendiri sih Kalau saya Menjualnya tuh Ehm Sesuai kayak Misal Ehm Sesuai keinginan saya sendiri gitu lah Kalau saya gitu Sesuai keinginan Bukan karena brand atau apa itu Yang penting saya pengen jual ya tak Yang bisa dijual Kita jual gitu Oke berarti gak peduli bentuknya Yang penting Gak peduli brandnya juga Bener Mas Ferry ngerasa ini keren yaudah Ya upload aja gitu Ambil ya Ambil aja Dijual aja Oke Kalau Bang Reski nih Nama tokonya AG Trip Club Bisa di follow di IG Nah mantap Sekalian Oke Terus untuk Item-item yang Saya jual itu Variatif Ada yang brand Ada yang biasa Kayak Lebih ke loopnya Ada juga yang kayak Yang murah-murah Meriah lah Di bawah 50 Di bawah 100 Kadang ada Item yang emang koleksian Saya juga yang dijual gitu Koleksi koleksian ya Ya oke Berarti ada Berarti Campur random aja Ya random Kalo Bang Motil Kalo Saya sendiri Itu Nama tokonya itu Kongs Kenapa tuh Kongs? Aduh Aduh King Kongs mungkin King Kongs King Kongs Pake Q ya Aduh gimana ya Jelasinnya Apa-apa Korn 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 Pake Q Q Oke X Korn Artinya King Kongs King Kongs King Kongs King Kongs Raja Kongs Raja Kongs Raja Kongs Dia berarti gede, hitam, dan Besar Besar Kokonya besar Besar, hitam Amin Logonya emang hitam Logonya hitam Benar Logonya emang hitam Logonya emang hitam Itu apa aja di barang-barang yang dijual? Kalau saya sendiri Kalau yang sebelum-sebelumnya Random sih Barang apa aja yang bisa jadi cuan dan looksnya bagus saya jual Kalau masalah dulu pernah jual baju bapak? Benar Benar? Iya Jadi dulu ceritanya Karena orang tua saya sudah pisah ya Jadi Di gudang itu sekolah saya bongkar-bongkar Tas punya bapak saya kayak koper gitu Saya bongkar Ternyata banyak baju polo Dan banyak celana Dan ternyata Ini thrifting nih Iya Jadi ternyata itu brand Udah Saya jual Oke Bagus juga sih Terusnya ya Berarti waktu itu kondisinya kabel Emang gak bawa baju? Enggak sih Enggak Gak tau Gak kepake lah Gak kepake lah Gak kepake lah Oke 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 Menarik Menarik Jadi lemahnya orang tua berarti ya Oke terakhir nih Mas Pahri Kalau saya Nama tokonya FU FU For you For you F nya bisa for Bisa Yang agak kasar dikit FU 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 Oke 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 Kalau barang-barangnya apa nih Fokusnya nih Kalau saya ngikutin musim Musim Iya Kalau lagi cuaca panas gini kan Perkaosan sama perkemejaan Oke Kemeja sama kaos Kalau lagi musim hujan Itu Jacket Jacket tebal sama hudi Berarti melihat musim ya Melihat musim Melihat musim Melihat musim Kalau sekarang lagi ngoleksi Banyak apa nih banyak Berarti banyak kaos ya Kaos 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 kemeja Kemeja-kemeja kayak gini Oke Oke Tadi sudah punya nama Toko masing-masing Punya barang masing-masing Hmm Kadang kan orang bingung ya Kan toko trip itu banyak Terus juga Ehm Ownernya juga banyak juga Beda-beda gitu Ehm Kan tiap Owner tuh punya pembeda ya Mulai dari logo Mulai dari brandingan Terus juga barang-barang yang dijual Gitu Ehm Apakah memang ngejual pakai kebrandingan itu Karena ngikutin Ada yang diikutin Atau Ehm Karena Suka aja gitu Sama tipunya Kayak misalnya nih Ehm Dia ngejual barang-barang thriftingan yang Jesusti semua misalnya 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 Mungkin karena Ehm Kayak lagi gotik Atau lagi Apa Yang Rap fantasy gitu Emo-emo Kayak gitu Nah Jadi jualnya yang Graffiti yang Jesusti Jesusti Kayak gitu Mungkin jualnya rugby Mungkin karena lagi musim rugby Nah itu Ehm Terinspirasi Atau Ya udah Karena ada barangnya itu Kayak itu Game Dari banget Kalau Kalau saya Kalau saya Kan karena Dulu sebelumnya itu Random aja kan ya Kalau banyak kan Kalau yang sebelumnya itu Mainnya Windbreaker Karena waktu itu memang Saya ini suka Windbreaker Windbreaker Kalau yang rugby ini Awalnya Saya coba Satu dua piece Awalnya mau buat Pakaian pribadi Tapi kebanyakan orang Waktu saya coba Tes ombak Buat jual beberapa item Ternyata Lumayan Jadi saya untuk Sekarang itu Mainnya di rugby Sama pertopian Yang Tapi saya Ternyata Fokus item Kalau Mas Reski Mas Reski Inspirasinya ya Itu dia Kalau inspirasi Untuk pemilihan item itu Biasanya Subjektif sih ya Yang pertama Yang kita suka Pertama Kedua Apa yang tersedia Di market Yang bisa dijangkau Misalkan Ngambil 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 berapa Kan buat dijual Dan hitungannya masuk Itu bisa Dijual Pada saat itu Cuma Saya juga Salah satu Penjual yang Berubah-ubah Kadang jual ini Nanti Berikutnya Jual yang lain lagi Atau jual Gabangannya Dijual Jadi Atau jual Viral Misalnya Enggak Enggak Kalau itu Emang bener-bener Bukan Gimik 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 Oke Musim Gimik Musim Gimik Misalnya ada yang mau ditanyain gak Sama founder Orang di toko disini Apa yang mau ditanyain itu sih Ini Kak Apa sih kekurangan dan kelebihan Dalam menjalankan Mungkin bisnis Bisnis Atau sesuatu Mungkin lagi Strugglenya apa gitu Mungkin beda-beda ya Kayaknya Kalau kekurangan masalah Apa kesulitan-kesulitan gitu Di usaha Mungkin dari Dari Mas Ferry kayaknya Sering banyak perkara soalnya Masnya Kesulitannya gitu lah Iya Kesulitannya Selain kan beda-beda ya Ada yang sulit Ngejual barang Ada yang sulit Ada yang sulit mungkin dapet barangnya Tapi barangnya cepet keluar Kayak gitu Kalau saya sih Untuk kesulitan itu Kadang Ngehadapin orang yang Apa Customer tapi yang Kebanyakan Apa mas Oh Yang pakai musik Maksudnya Kebanyakan nanya gitu Boleh nanya Tapi Kebanyakan kata-kata Tapi gak pernah ada Kepinya tanya Kayak gitu Ya kalau yang kayak gitu tuh Ya terterang ya Saya ngerasa Enggak saya aja Pasti temen-temen seller semuanya juga Pasti ada rasa Maksudnya Gak Gak enak lah intinya Kalau kayak gitu tuh gak enak Ditanya-tanya doang Ditanya-tanya doang Ditanya-tanya doang Ya tapi gak beli Di php-in aja Nah kayak gitu Kalau Susahnya sih kayak gitu Cuman ya Enggak semua Customer tuh kayak gitu Gak Kebanyakan Ya Ada yang enak Ada yang enggak gitu Cuman kalau susahnya sih Kalau di saya Mungkin itu karena Gak sabaran Gak sabaran Panas Panas Gampang kepanasan Untung di sini dingin Untung di sini dingin ya Untung di sini dingin ya Iya Oke Kalau dari Siapa yang mulutnya Oh di sini Pahri Pahri Kalau saya tuh lebih ke Konsisten buat Nge-branding Nge-branding Iya buat market Contohnya Biasa Live streaming Di tiktok kan Oke Itu Kayak Algoritma tiktok itu Gak bisa kebaca gitu Oh Sulit Kadang rame Susah ditebak Kadang rame Kadang sulit Dan ya Konsistennya itu Emang paling Sulit dilawan Susah Susah konsisten Susah Samping kita juga Masing-masing ini Pasti ada yang bukan Ada yang kerja Ada yang kuliah kan Ditambah lagi Ya Namanya Barang bekas itu kita Enggak langsung ngejual gitu Yang pasti kita dapet Terus kita cek kondisi Pasti ada minus kan Terus dicuci Berikutnya Belum diukur Di foto Nanti Deskripsi Dan lain-lainnya itu Banyak langkah Banyak langkah Belum Sop Gitu Banyak stepnya Banyak stepnya Segampang kayak Tiba-tiba Sop Gitu Gitu aja Tiba-tiba Sop Kalau Apa lagi Eh Ada dong Karena nanya Kalau saya pribadi sih Kak Hon Kak Hon Kalau saya pribadi sih Mungkin ya Bener Susah cari Planningan Kalau saya Pertama mungkin karena Gak susah juga Buat fokusnya tuh Buat Cuma kejualan top Karena Bukan pekerjaan utama juga Nah Terus Apalagi Kalau misalkan Waktu yang awal-awal Misalkan Kita kan contoh Mungkin orang tahunnya kita Main barangnya random Terus ketika Saya mainnya Rugby Itu kan Cari Marketnya itu Susah juga Sebenernya Gak semua orang juga Doyen rugby gitu kan Nah Ada orang-orang yang tertentu aja Nah Itu Lumayan susah juga Buat nge-branding Supaya dapetin marketnya Udah Kalau disitu Bukanya Kalau senengnya Si Ya Punya telan yang oke Itu iya Itu aja Punya pelanggan Terus Kalau saya Kalau yang sekarang Yang bikin saya Seneng sih Karena Sekarang jauh lebih aktif lah Dibandingnya dulu Karena dulu Akun saya itu Sudah sempat kayak Sudah mati kan Oke Menarik 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 Satu lagi Terakhir Suka duka ya Suka dukanya Kalau sukanya Sukanya dulu Kalau sukanya jualan Sebagai seller trip itu Pertama banyak Relasi Jadinya banyak temen-temen baru Bahkan dari yang beli pun Jadi kenal Bahkan sesama penjual Kayak temen-temen sekarang Terus Kalau Namanya jual pakaian kan Itu Lumayan lah Keuntungannya Kadang Cuman beberapa juga ada Dukanya kayak Beberapa pakaian yang Gak bisa dijual Sesuai harapan Dan sesuai ini kan Keuntungannya Terus kalau duka-dukanya itu Dijual harga barang Bukan juga sih Mungkin awal-awal dulu pernah ketipu Itu Awal banget Waktu Belum mulai jualan udah ketipu Terus Konsisten Jualan Promosi Itu Masih kurang Kalau untuk market itu Udah Beberapa pelanggan udah punya Itu aja sih Itu aja Oke Jadi Suka-dukanya ada masing-masing ya Lenya Berbeli macam Ada yang Kesel sama pelanggan Ada yang Ada yang dipromo Ada yang mungkin Dipromo Ada yang mungkin konsisten Bikin konten Terus juga belum Apa pilih-pilih barangnya Terus juga Ada yang mungkin dari Pertama kali ini Kena tipu gitu ya Udah kayak kesel banget gak sih Kayak Baru pertama Belum ada pembeli kan Bang suka Kena tipu gitu Dan Langsung Jackpot juga ya Kayaknya Tapi untungnya gak nyerah loh Langsung Tambah semangat Tambah semangat Karena kan kalau Di luar mungkin kayak Males Karena udah ketipu duluan Males lagi Ah Tipu gitu Harusnya 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 Ya tadi kita masih ngobrol sama temen-temen Ya pengusaha terikutnya Jadi sudah cerita suka dukanya Terus juga tokwanya Kita juga udah kenalan namanya Jenis ini Sebarangnya juga Dan Dan karena tema kita malam hari ini adalah empat sehat lima skena gitu ya. Kata skena ini belum kita jelaskan. Karena antara skena sama thrifting ini kayak amplop sama... Apa namanya? Sama... Bukan. Sama perangkoh. Sama perangkoh. Sama perangkoh. Kan ada yang pakai nasi biasanya. Jadi beda-beda. Siapa? Sama berapa itu? Sama kaya seles sama perangkoh gitu. Nempel. Selalu berbarengan gitu. Kalau ada sesuatu yang mengumumkan skena, pasti sudah ada barang-barang yang menyertainya. Kayak referensinya lah kayak gitu. Misalnya lagi skenanya orang pakai baju kemeja karena... Pakai kemeja terus di double pakai hoodie. Karena ternyata habis nonton high and low misalnya. Jadi dia ngikutin stylenya ala-ala... Siapa namanya ya? Murayama. 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 Ada Iqbal pakai baju salur-salur. Cakep. Pengen juga pakai. Kayak suatu yang selalu... Nanti langsung ada yang jual nih. Baju yang pernah dipakai Murayama. Baju yang pernah dipakai sama Iqbal. Orang langsung pengen beli juga. Kayak gitu. Nah, kalau... Menurut teman-teman trixing di sini. Apa sih skena itu? Ada artian yang... Beda gak? Atau mungkin ada artian yang... Punya deskripsi masing-masing gitu? Apakah skena itu artinya culture-nya? Apa artinya barangnya? Atau skena artiannya ya... Ini yang lagi hot trending gitu. Mungkin kita mulai dari Mas Fatih. Kalau dari sudut pandang saya, Bang. Itu skena itu ya... Suatu perkumpulan. Kumpulan. Ya, perkumpulan dengan culture-culture yang sama gitu. Contohnya skena hip-hop. Sekena hip-hop. Ada orang-orang yang dengerin hip-hop. Ya, hip-hop. Nah, itu contoh salah satunya kan. Kenapa sering dikaitkan sama outfit gitu? Karena trixing ya misalnya trixing. Karena di trixing ini kan brand-brandnya itu yang... Memang brand-brand yang dipakai musik-musik ini. Musisi-musisi hip-hop atau apa gitu kan. Contohnya kayak stasi, karhat. Samanya di denger-dengar gitu ya. Iya, samanya denger-dengar gitu. Jadi, dari selera musik itu mempengaruhi juga sih. Hobi dan lain-lain. Ketertarikan. 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 Kalau yang lain apa? Ada pendapat yang berbeda? Atau mungkin awal yang lain? Mungkin... Bawah itu kayaknya. Saya memang ada sedikit sependapat. Memang ada bener ya. Kalau dari saya sih. Memang kalau dari genre musik sih. Kalau skena-skena itu memang kalau musik itu mempengaruhi. Kadang contoh, kita kan pasti punya musik. Tarik musik sendiri lah. Kesukaan genre musik sendiri. Genre musik sendiri. Genre rock, metal, hip-hop, rap. Jadi kan kadang orang itu mengikuti misalkan satu band yang ini. Terus mengikuti gaya musisinya. Kadang bisa juga. Skenanya itu style-nya itu ke situ. Mengarah ke style favorit band-nya. Iya, favorit band-nya. Gitu kalau saya sih. Oke. Oke, oke. Berarti skena itu lebih dari kayak keperkumpulan. Ya anggapannya kayak gini aja deh. Kalau misalnya orang pakai baju loreng-loreng-oreng, berarti pemuda Pancasila kan? Kita simpelnya mikirnya gitu. Jadi kalau mau gabung di sana, kita pakai baju yang sama. Biar orang kendalin. Identitasnya pemuda Pancasila. Simpelnya komunitasnya? Iya, komunitasnya. Kalau misalnya kita mau jadi komunitas anak skateboard, ya mungkin bawa papan skate. Terus pakai kaos. Sama fans misalnya gitu ya. Untuk apa ya mungkin. Starter pack-nya gitu ya. Starter pack-nya. Jadi orang-orang tuh udah kenal, oh dia anak skateboard gitu. Oh ini pemuda Pancasila kan? Jadi orang tuh udah tahu arahnya kemana. Tanpa nanyain. Gitu. Atau ada pendapat yang berbeda nih dari Mas Ukadi? Kalau saya ya, kayaknya udah lengkap. Mata. Mata. Ya, ini lengkap. Mungkin Mas Rizky. Jadi gimana nih? Sampai tadi udah lumayan cakup ya. Karena skena biasanya dipahamin beda tuh kalau di sosmed. Seolah-olah pakaian orang berpakaian, orang berpusana itu dianggap skena. Padahal yang dipakainya itu pun kan beda-beda. Itu misalkan mengarah ke misalkan militeri. Dia gaya pakaiannya. Kemudian ada yang gaya sporty. Gaya pakaiannya. Gaya pakaiannya. Kemudian kayak raget. Raget style. Kayak pakai jeans, shroud gitu lah. Rau jeans. Rau jeans, terus jacket. Kayak laki banget lah. Laki banget. Dan lain-lain lah. Pokoknya kalau fashion itu luas intinya. Jangan sampai orang yang berpakaian, orang berpusana. Dikatain skena. Ya. Terlihat menonjol dikatain skena. Ih anak skena. Sebenarnya kan gak nyambung. Ya, ya. Karena beduangnya berbeda. Iya, beduangnya berbeda. Fashion sama komunitasnya tadi. Sama komunitas. Jadi jangan sampai salah persepsi lagi nih. Gitu ya. Kalau misalnya ada orang mungkin ke kafe shop terus kayak mungkin bajunya agak nyeleneh. Ya, bedanya gak beda sih. Anak skena nih. Anak skena. Padahal kalau ada orang yang datang dengan outfit yang berbeda-beda. Gak bisa dibilang skena. Karena beda nih. Mungkin yang satunya tipe anak skateboard. Ada yang tipe grokor. Ada yang tipe mungkin tadi raget. Jadi sebenarnya gak sama. Karena beda konsep. Punya konsep masing-masing kayak gitu. Oke. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga tentang skenanya. Kita bahas tentang bisnisnya juga. Tapi dengar-dengar katanya nanti akhir bulan bakal ada event nih. Oke. Nah tapi sebelum itu kita bahas event dan juga acara dari temen-temen yang hadir malam hari ini. Kita mau jidak iklan dulu nih Lint ya. Lint ya. Kita kasih dulu iklan yang mau lewat. Dan juga lagu yang akan hadir di ruang. Dengan anda. Jadi malam-lamam tetap stay tune di TikTok. Let's get out. Let's get out. Yuhuu. Welcome. Masih bareng sama temen-temen dari thrifting. Yang hadir malam hari ini. Dan tadi kita sudah bocorin sedikit tentang event. Mungkin tadi kan sudah dibocorin beberapa. Apa tadi ya Kak. Datang sebenarnya juga udah diceritain. Sudah beberapa pendapat juga. Mungkin langsung ke ini Kak. Eventnya. Mungkin apa sih. Mungkin masih nanti konsepnya di event dulu tadi. Oke. Kalau untuk konsep eventnya itu. Yang untuk di akhir bulan ini. Itu berbeda dengan event sebelumnya. Kalau event sebelumnya itu. Kami memang sekedar event thrifting. Sekedar event. Sekedar event thrifting. Jadi cuma ada thrifting doang kan. Nah. Kemarin akhirnya kami punya pemikiran. Karena sebenarnya kan komunitas di Palangka Raya ini kan banyak. Banyak. Cuma mungkin ada yang. Mulai kurang aktif gitu kan. Atau yang sudah mulai jarang tereksplor gitu kan. Nah. Jadi. Kami dulu kan. Komunitas itu. Di Palangka Raya itu hidup. Hidup. Itu hidup banget. Apalagi di tahun 2014, 2015, 2016 itu masih kayak hidupnya banget. Semua komunitas itu. Merata. Lagi naik-maiknya. Nah. Sekarang itu kayak mulai meredup-meredup lah. Cuma masih ada beberapa komunitas yang masih bertahan. Nah. Terpikirkanlah. Oleh kami itu. Untuk. Nggak cuma sekedar thrifting yang ingin kami hidupkan. Tapi juga ingin. Mengikat. Komunitas lain. Agar sama-sama. Mulai aktif juga. Jadi akhirnya kami nanti itu bakal collab dengan beberapa komunitas. Dari mungkin stand up. Palangka. Komedi Palangka. Ya. Terus. Rapper. Komunitas rapper. Sama ada DJ juga. DJ. Ya. Jadi nanti mungkin untuk event kedepannya pun kami bakal usahakan untuk bisa collab sama komunitas lain. Jadi tidak hanya sekedar untuk thrifting doang. Supaya komunitas di Palangka juga semangat lagi-jangan untuk naik lagi mulai aktif lagi gitu. Kalau komunitas itu. Juga itu komunitas lain gitu ya. Iya. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau di ini kak. Kita di thrifting ini. Palangka ini satu komunitas gitu atau masih ada lagi yang lain gitu. Sebenarnya. Banyak gitu. Kalau komunitas untuk thrifting di Palangka Raya itu banyak banget. Banyak banget. Banyak tokonya. Ya banyak tokonya. Dan mungkin ada yang beberapa mungkin yang sudah mulai yang dulunya. Ada yang lain thrifting tapi udah nggak lagi gitu kan. Mungkin karena salah satu ada faktor dan lain hal. Nah tapi masih meskipun ada yang udah berhenti. Tapi sekarang kalau saya lihat sih kayak komunitas thrifting itu banyak yang mulai baru buat. Yang mulai baru bikin thrifting gitu kan. Bikin brand gitu kan. Yang mulai ikut-ikut itu sekarang makin banyak. Jadi kalau untuk komunitas thrifting itu banyak banget di luar kami. Di luar kami. Dan kami pun pasti juga inginnya tuh membawa seller lain. Yang buat bisa ikut ke event-event nanti ke depannya juga. Oke. Kalau kegiatan ini akhir bulan ini nanti itu boleh spill nggak kakak? Kalau apa tanggalnya gitu. Ya teman-teman kan tau kan mempersiapkan cuan. Kalau misalnya ikut dulu. Kalau untuk tanggalnya itu di tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni. Itu kalau buka lapaknya itu. Itu jam 4 sampai jam 11 malam. Nah untuk komunitas yang kayak stand up. Paper dan DJ itu. Mungkin start mulai manggungnya itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Boleh spill mungkin untuk randomnya atau jangan dulu nih? Kalau untuk random ya boleh-boleh aja sih. Karena udah deket juga. Biar orang tau nih. Kira-kira mau datang gimana apa aja. Di komentar apa aja gitu. Kalau untuk stand up itu nanti bakal manggungnya itu di hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Kalau yang rapper sama DJ bakal di postingan itu di hari Minggu. Kalau di hari Minggu mungkin ada akustikan lah. Akustikan. Iya. Terus panutupannya tadi berarti di hari terakhir. Tidak ada 30 Juni ya. Tidak ada 30 Juni. Tadi DJ. DJ dari komunitas rapper. Rapper. Berarti kalau script yang kita ini tetap buka gitu ya Pak. Enggak main musik. Jadi nanti kalau DJ dia nge DJ. Kalau stand up dia ikut ngelawat juga. Ikut ngelawat juga. Maksudnya kalau buka di open store gitu kan? Iya. Kalau di open store mungkin masing-masing ini mungkin enggak ya. Karena mungkin semuanya ini nge-handle semuanya sendiri. Enggak ada yang pakai karyawan sudah lagi tuh. Belum. Belum ada. Jadi mungkin bakal opennya di event itu aja. Iya. Jadi semuanya fokus buka di event. Jadi kalau yang mau ke toko, toko tutup dulu ya. Iya. Ada lagi nih Nint. Yang mau tanya Nint. Banyak. Lihat dia mau nanya apa lagi. Iya. Jadi kalau mau nanya sudah nih. Ada tanggalnya. Terus juga randam kegiatannya. Terus ada juga sudah dispil. Ada lever. Ada komita. Ada akustikan. Nah ini lokasinya dimana? Belum dispil nih tadi tempatnya. Di. Apakah di tengah lapangan. Di tengah lapangan. Di tengah lapangan. Di tengah lapangan. Karena ini ada DJ DJ juga. Atau mungkin di coffee shop mana mungkin. Boleh nih. Di coffee shop. Nama coffee shopnya itu kedai kopi serupa. Iyalah. Di jalan. Apa nih lo namanya. Ponegoro. Ponegoro. Iya. Jalan Ponegoro. Berarti. Oke. Cari yuk. Indomaret di Ponegoro. Kalau di di tengah itu. Di seberang lapangan Panahan TNI. Seberang lapangan Panahan TNI. Samping Indomaret. Kedai kopi serupa. Oke. Untuk alamatnya sudah jelas. Untuk tanggal mainnya juga udah ada. Tinggal nyiapkan dana aja. Siapin dana. Kira-kira kalau nanti. Barang-barang yang mau dijual itu. Start from berapa. Terus. Apakah ada barang-barang yang. Rare juga kah yang akan keluar di event. Atau gimana nih. Kalau saya. Saya kan ini kan lagi. Off jualan kan. Apa yang bisa. Nanti. Bukaan. Oh. Udah. Udah. Karena saya kan mainnya kan. Pake call kan. Jadi call 3 kan. Nanti bakal. Rilis barangnya. Cuma nanti barangnya gitu. Saya main dan di event. Oh. Jadi barangnya di sepil event ya. Ya. Dispil di event. Yang call 3. Jadi pengen. Tahu dulu. Barangnya apa. Sebelum nanti. Dikluarin before 3. Yang mending main given dulu ya. Sebelum stopnya semakin lebih. Ya. Oke. Kalau. Mas Perry nih. Nanti kira-kira bawa item-item rare. Atau. Item-item yang samar. Yang koleksi-an. Kopri-kopri-kopri-an. Kalau saya sendiri sih. Enggak mas. Bawa yang ada aja. Bawa yang ada aja. Bawa yang ada. Yang ada itu apa ya. Yang ada itu apa ya. Ya. Kayak. Fes. Gitu-gitu aja. Ya. Oke. Jadi udah tau nih orang O. Mau belanja fast. Berarti nanti. Buat lihat-liat. Buat lihat. Luat lihat. Luat lihat. Luat lihat. Luat lihat. Luat lihat. Sekali apa yang mau dikeluarin. Mungkin item-itemnya. Bersih. Bebarian. Barian yang murah. Ada yang lumayan. Ada yang mahal juga. Sama. Menyesuaikan nanti. Kayak hiphop kan ya. Dan yang mau. Jadi. Saya jualnya kayak. Baggi. 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 Cos-cos. Yang poses. Yang ala hiphop. Jadi yang menunggu. nyari jeans yang gedean atau baggy buat nanti siap-siap di event kopi serupa tanggal 27 sampai 28 sampai tanggal 30 di gede kopi serupa seberang lapangan panahan TNI dan jangan lupa juga tadi barang-barang yang sudah spill apa aja yang mau dijual start from harganya juga ada yang dari Rp50.000 ada yang dari Rp100.000 juga ya menyesuaikan dengan item item nanti yang bakal dijual jadi pokoknya buat teman-teman tiket semua yang pengen datang dan mampir jangan lupa nanti kepoin untuk sosial medianya nih sosial medianya kepoin dimana nih dimasing-masing aja ya mungkin ya dari akunnya di apa nama akunnya akun saya qonx.com 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 terus ada di first stop first stop polos gitu aja polos polos gak ada apa-apa gak ada apa-apa tulisannya F-R-I-S-S stop stop T-U-F T-U-F ya terus agtripclub 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 oke terus juga terima kasih F-U 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 ya sudah lagi kepoin wow tapi bisa lihat dari IG kita tadi ada tag juga ada tag juga terus juga kalau mungkin sudah ini nyari salah satu bisa juga cek di IG nya ke Dekopi serupa ya karena kita juga berkolaborasi ya berkolaborasi sama ke Dekopi serupa nah mungkin pertanyaan terakhir dari Sardin ada gak? kalau pertanyaan terakhir itu mungkin ini sih kak nah kalau pertanyaan terakhir ini kan kadang kan kalau pilihan itu ya kalau misal di tokoh-tokohan itu kayak cari bahannya ataupun barang-barang itu susah kalau di babak sendiri ada kayak memang stoknya tetap ada atau susah gitu? kalau saya iya ada susah susah ya susah karena kadang ada yang PO juga sistem PO jadi makanya kemarin kan sempat yang setelah event sebelumnya itu kita jeda untuk event yang sekarang itu memang sudah kami tentukan tanggalnya itu kasih jarak jadi jarak waktu itu yang dipakai itu untuk kami gunakan cari barang karena barangnya nyampe pas diraman oh penyakaman cari barang dan PO sekarang ada sistem PO karena 1 item hanya 1 ya? iya 1 item cuma ada 1 dan kemudian nyari kembarangnya susah susah banget jadi uang bawah harus PO dan lama gitu oke itu dia tadi obrolan kita malam hari ini bareng sama owner-owner dari thrift shop yang juga nanti akan ada event di akhir bulan namanya serupa Vesco ya? iya serupa Vesco serupa Vesco bareng sama temen-temen thrifting dan juga ada rapper, hip hop, terus juga DJ tadi terus juga ada stand up sama ada akustikan juga tadi kan yang pastinya bisa langsung merapat aja cek sosial medianya tadi ada serupa kode copy serupa dan juga sosial media dari temen-temen thrift shop yang ada dan hadir malam hari ini nah berhubung kita sudah di pukul 9 ya Lin ya? oh iya kayaknya kita harus pamit dulu dari para penonton malam hari ini dan tentunya juga kita eh aku lupa mengucapin selamat tidur adha dulu kita ucapin selamat tidur adha nah kalau misalnya temen-temen besok tuh bingung mau jalan-jalan pakai outfit apa boleh cek-cek dulu sama tau ada outfit-outfit ganteng yang bisa dipakai buat jalan-jalan besok mumpung lagi libun dan mumpung ada duit-duit kenakalan yang bisa dipakai nah mungkin bisa dialihkan ke baju-baju dulu beli outfit-outfit dulu biar besok liburan entang mau jalan-jalan atau mau foto-foto di arboritum yang lagi trending itu bisa lebih oke lah ya oke lah oke ya kita pamit dulu dari tempat para pendengar dan berarti kita akan ketemu lagi tentunya di hari apa aja nih? hari Senin, Rabu, cuma nanti hari Minggu di hari Minggu kalau gitu saya mohon jalan-jalan dipamit aku sering pamit undur diri sampai jumpa di kedai serupa dadah dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax